Intro Film dimulai dengan berlatarkan waktu awal abad ke-21 tampak sebuah meteor yang serang menuju bumi dan terjatuh ke hutan di tengah laut, sebuah markas mengirimkan satu pesawat ke Mongolia dengan pilotnya adalah Daigo Narena yang menemukan seekor kaiju dan berhasil mengusirnya dijelaskan ada sebuah organisasi bernama TPC yang bertugas menyelidiki berbagai fenomena aneh yang terjadi di bumi dengan divisi khususnya yang bernama Guts mereka sedang membuka meteor yang jatuh di awal tadi yang ternyata itu adalah meteor buatan dan terdapat sebuah piramida yang menampilkan hologram seorang wanita tua setelah diterjemahkan, wanita itu mengenalkan diri sebagai Yuzare dan menyampaikan bahwa akan ada musibah besar yang mengancam bumi dengan ditandai munculnya dua ekor kaiju bernama Golza dan Melba yang mana untuk menghentikannya, mereka harus membangkitkan raksasa bernama Tiga namun sebelum menjelaskan caranya, hologram tersebut tiba-tiba mati beberapa anggota sempat tidak mempercayai wanita hologram itu namun Daigo bersikeras mengatakan bahwa itu benar dan tiba-tiba ada laporan kemunculan kaiju baru yang disinyalir sebagai Melba disusul oleh lokasi raksasa Tiga yang juga telah ditemukan beberapa anggota Guts pun diluncurkan menuju lokasi itu dimana disana Daigo mendengar panggilan aneh yang mengarahkannya ke Suwafinabida raksasa disusul oleh teman-temannya sementara kedua kaiju tadi juga sedang menuju tempat itu Daigo dan teman-temannya yang memasuki piramida menemukan tiga buah patung raksasa yang salah satunya bernama Tiga dan harus dibangkirkan namun Golza dan Melba yang semakin mendekat memaksa mereka untuk pergi sementara patung raksasa sedang dihancurkan kedua kaiju Daigo yang tak tahan melihat itu langsung menyerang mereka berdua namun sayangnya pesawatnya jatuh dan Daigo tidak dapat keluar tiba-tiba tubuhnya bercahaya dan memindahkannya ke patung raksasa terakhir yang akhirnya bangkit melawan Golza dan Melba setelah menyesuaikan warna tubuhnya dengan kemampuan kedua kaiju Tiga berhasil mengusir Golza dan mengalahkan Melba di akhir Daigo ternyata masih hidup dan di dalam pesawat yang mendengar perkataan Yuzare yang terpotong yaitu Daigo yang harus bergabung dengan raksasa bernama Ultraman Tiga dan muncullah sebuah artefak bernama Spartans yang akan membantu Daigo untuk berubah keesokannya terjadi keanehan di tempat pertambangan dimana ada banyak penambang yang menjadi batu di dalam gua dan membuat TPC harus turun tangan untuk menyelidiki kejadian itu dimana para penambang yakin bahwa penjawab dari semua itu adalah seikor kaiju bernama Gakuma yang bertiam di dalam tanah beberapa anggota TPC yang serang berada di dalam gua tiba-tiba diserang menjadi batu dan satu-satunya yang selamat langsung melaporkan kejadian tersebut di markas, Gats yang menerima laporan adanya kaiju langsung mempersiapkan beberapa kendaraan dan pesawat yang dilengkapi senjata khusus bernama Gatswing nama itu akan memerlukan waktu lebih kompanan TPC yang datang ke TKP mendapat informasi dari para penambang yang mengatakan bahwa Gakuma memiliki satu tando nama ada juga yang mengatakan dua tando di markas, Yazumi sedang menjelaskan pada Daigo tentang form yang digunakan Ultraman 3 yaitu power type yang lebih berfokus pada kekuatan dan sky type yang lebih berfokus pada kecepatan untuk mendapat informasi lebih lanjut Yazumi berusaha mendapatkan pesan dari Yuzari yang hilang namun anehnya, ternyata hanya Daigo yang bisa mendengarkan pesannya hilang tersebut Yuzari menjelaskan bahwa Daigo adalah orang yang spesial karena ia adalah Ultraman 3 dibuktikan dengan spark lance yang dimilikinya Daigo yang tidak terima melempar benda tersebut namun ditemukan oleh Yazumi dan diambilnya kembali Kapten Iruma melaporkan bahwa Kaju telah menyerang sedangkan Gutswing belum selesai dirancang karena itu, Reina dan Mutakata memutuskan untuk langsung menggunakan pesawat lain menuju tempat Kaju berada dan misalnya berhasil dijatuhkan sebelum sempat diserang, Gutswing yang sudah dimodifikasi akhirnya tiba dan menyerang Gakuma yang langsung menghancurkannya namun ternyata, masih ada Gakuma lain yang memiliki dua tando untuk muncul dan berusaha menyerang semua orang di setelah itu, Daigo pun berubah menjadi Ultraman 3 dan bersiap melawan Kaju tersebut walaupun awalnya sempat kesulitan dan kakinya diubah menjadi batu tiga, dengan form power type akhirnya bangkit dan langsung mengalahkan Gakuma dengan serangan finishernya di berkas, Daigo mengusulkan pendapatan sepertinya bahwa kalau Kaju saja memiliki nama kenapa raksasa cahaya hanya dipanggil raksasa saja kenapa tidak diberi nama Ultraman 3 yang akhirnya disepakati oleh semua orang keesokannya, Kapten Iruma yang sedang diwawancarai di sebuah berita lokal menjelaskan ke semua orang bahwa Ultraman 3 ditelapkan sebagai raksasa yang berpihak pada mereka namun terjadi keanehan pada pembawa acara yang seperti sedang kerasukan dan mengatakan bahwa bumi akan diperbaharui dengan api surga dan semua manusia harus patuh pada kirinya setelah itu, Kapten Iruma yang sudah keluar dari gedung menyaksikan sendiri gedung lain hancur karena sebuah ledakan api dimana terjadi konflik internal dimana ada anggota yang tidak setuju dengan pernyataan Kapten Iruma yang menetapkan Ultraman 3 sebagai sebutuh Gats yang menyelidiki ledakan gedung tadi menemukan fakta bahwa ledakan itu terjadi dengan disengaja oleh seseorang dan tampak juga bahwa Kapten Iruma sedang banyak pikiran dan tiba-tiba ia ditemui seseorang yang mengakut sebagai kirinya dimana ia menyuruh manusia untuk hormat padanya dan sebentar lagi akan ada ledakan susulan di suatu tempat benar-benar ya? sebuah gedung akhirnya berledak dan hal itu membuat Kapten Iruma semakin putus asa namun Daigo diam-diam mengikutinya dengan sidik jari pada foto yang sebelumnya dipegang kirinya Kapten Iruma sampai pada sebuah rumah dan mendapat informasi bahwa penghuni rumah itu bernama Mitsuo Itahashi yang telah tiada 3 tahun yang lalu tiba-tiba alien kirinya pun muncul dan berusaha menjelang Kapten Iruma dimana ia mengatakan bahwa mereka telah datang lebih dulu dibanding Ultraman 3 yang malah lebih diakui tiba-tiba Daigo datang dan menyelamatkan Kapten Iruma karena semua orang di tempat itu harus segera dievakuasi setelah misi akan dijalankan dan hampir semua orang telah pergi Daigo melihat Kapten Iruma sedang berjalan sempoyongan dan langsung menyelamatkannya dengan berubah menjadi Ultraman 3 kemudian dari 3 pun disambut oleh alien Kiri Lloyd yang tampak marah padanya karena mereka kalah yang lebih dulu sampai ke bumi menunggu untuk memimpin para manusia bodoh dan menurut mereka kehadiran Ultraman 3 adalah sesuatu yang kurang ajar dengan berubah ukurannya menjadi raksasa pertarungan 3 melawan alien Kiri Y pun terjadi walaupun awalnya sempat kesulitan jika yang menggunakan Form Skytab akhirnya berhasil mengalahkan alien Kiri Lloyd keesokannya Daigo dan Shinjo yang sedang bertugas membicarakan pesawat peneliti Jupiter yang telah hilang baru-baru ini dan tiba-tiba mereka menemukan objek yang mengerak ke salah satu departemen pengembangan setelar para anggota Guts pun menyerang kayu tersebut yang tampak sedang mengincar energi di tempat itu bahkan berusak sistem keamanan yang ada namun karena rudal yang ditebakkan oleh Guts kayu itu pun memutuskan untuk pergi mereka menjelaskan bahwa orang yang bisa mengakses keamanan di sistem itu dalam kurung kayu tadi harusnya hanya si pencipta yang adalah Dr. Eizaki salah satu orang yang hilang di pesawat Jupiter 3 di markas, Kapta Iruma juga mendapat laporan bahwa ada orang yang melihat salah satu pilot dari pesawat Jupiter 3 yang sebenarnya belum kembali ke bumi di sisi lain, Shinjo tampaknya adalah orang yang paling antusias dalam mengatasi masalah mereka kali ini dan ternyata itu dikarenakan ia punya pengalaman pahit ditinggal keluarga karena misi di markas, dengan meneliti salah satu bagian dari kayu tadi mereka menemukan adanya fragment yang berasal dari Jupiter 3 namun belum jelas apa penyebabnya Yasumi yang berusaha mencari informasi akhirnya mendapatkannya dari pesannya yang dibuat oleh Dr. Eizaki salah satu pilot Jupiter 3 tampak dari pesannya yang ditinggalkan, Jupiter 3 yang akan segera mengorbit di Jupiter tiba-tiba diserang oleh sebuah energi yang merubah mereka menjadi disayukur kayu dan akan menuju bumi mencari energi yang jauh lebih besar setelah mendapatkan izin Guts pun bersiap untuk menyerang si kayu dimana Shinjo adalah satu-satunya orang yang tampak tidak setuju dengan keputusan itu namun dengan tekadnya sebagai anggota Guts ia pun menyingkirkan perasanya itu sedangkan rudal pun diluncurkan namun pesawat Daigo dan Shinjo sempat diserang dan terjatuh sehingga Daigo berubah menjadi Ultraman 3 untuk melawan si kayu tiga yang menggunakan power type berusaha mengalahkannya namun anehnya finisher yang digunakannya tampak meleset dan tidak memban Shinjo yang menyedari sesuatu meminta foto keluarga dari ketiga astronot Jupiter 3 dengan tujuan mengembalikan kesedaran dari ketiga astronot tersebut akhirnya tubuh kayu berhenti bergerak sehingga dapat dihancurkan tiga dan muncul tiga cahaya yang adalah ketiga astronot Jupiter 3 yang terbang ke luar angkasa besokannya, muda kata tampak sedang minum-minum di sebuah bar dengan temannya melihat berita bahwa ada bangkai sekor kayu yang terdampar di pantai pasukan TPC pun mengerimkan Guts untuk menyelidiki kayu tersebut sedangkan dibarkan mereka memutuskan untuk mengangkut tubuh kayu dengan mendugaskan Daigo dan Rena dalam misi ini proses pengangkutan pun dilakukan namun tiba-tiba tali yang ditancapkan ke tubuh kayu lepas dan membuatnya terbangun ini ternyata tujuannya adalah tempat penyimpanan gas alam yang tidak jauh dari sana Daigo dan Shinjo pun bergerak menghentikannya namun rudal yang diluncurkan malah dapat diserap oleh tubuh si kayu muda kata memutuskan untuk membuat jebakan dengan aluminium jammer dan menembak dengan serangan cahaya yang susah meledakan tubuh si kayu tapi ternyata kayu ini mampu meregenerasi tubuhnya sendiri sehingga Guts memutuskan untuk memindahkan tabung gas alam yang ada di tempat itu untuk membakar tubuh si kayu agar ia tidak dapat beregenerasi lagi namun sebelum sempat melakukannya leher si kayu memanjang dan berusaha menangkap pesawat rena dan tabung gas yang dibawanya Daigo pun berubah menjadi Ultraman 3 untuk mengatasi hal itu dan melawan si kayu walaupun awalnya sempat kesulitan tiga langsung menyerang dengan kosannya ke perut kaiju dan berhasil mengacaukannya hari berarti muncul sebuah awan misterius di atas langit disusuruh oleh beberapa anggota TPC yang menyelidiki kejadian itu dengan salah satunya adalah Profesor Mizuno yang adalah mentornya Hori namun tiba-tiba pesawat mereka diserang oleh objek bermata dari dalam awan tak lama Hori mendapat kabar bahwa pesawat mereka telah hilang kontak dan Daigo yang telah ditugaskan ketika HP menemukan awan misterius yang tak lama kemudian ia pun hilang kontak dari markas rena dan Shinjo yang menyusul menemukan sebuah kepompong raksasa di bawah mereka yang ternyata memiliki beberapa fragment dari pesawat yang digunakan Profesor Mizuno tadi kepompong itu pun mendarat memunculkan seukur kaiju bernama Gazor yang langsung diserang rena dan Shinjo untuk membuka kesempatan menyelamatkan Daigo di markas Hori seperti menyedari sesuatu yaitu si kaiju yang sebenarnya hanya ingin berkomunikasi dengan mereka setelah berjuang keras ia pun menemukan alat komunikasi yang bisa digunakan namun hanya dari jarak dekat sementara itu rena tampak kau teri dengan Daigo yang sepertinya sudah semakin sadar dan Hori yang sudah mendekati Gazor akhirnya berhasil berkomunikasi namun yang anehnya adalah Gazor menganggap bahwa teman adalah sesuatu yang harus dimakan sehingga Hori sedang dalam bahaya besar karena telah mengaku sebagai teman dari Gazor Daigo yang mendengar teriakan rena pun sadar dan berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapi Gazor karena sempat ditipu 3 malah digigit oleh Gazor karena ia menganggap bahwa 3 adalah temannya juga dengan menggunakan form SkyTed 3 sempat kejar-kejaran dengan Gazor di langit diakhiri dengan finishernya yang akhirnya berhasil menghancurkan kayu tersebut hari berganti dimana ada objek misterius yang melanjut ke arah salah satu satelit milik TVC dan berpotensi menghancurkannya komandan di markas pun memerintahkan salah satu pimpinan di satelit itu untuk menghancurkan objek tersebut dan ternyata orang ini memiliki hubungan dengan rena bernama Janaseh namun tiba-tiba saat ingin memasuki bumi pesawat yang digunakannya diserang dan terjatuh ke hutan hal itu membuat rena langsung mempiloti Gatswing untuk menuju TKP disana ternyata Janaseh masih hidup dan memberikan lipstick yang sebenarnya ditujukan pada rena 13 tahun yang lalu pada temannya namun tiba-tiba alien datang dan menjerang temannya hingga terbakar alien itu mengatakan bahwa ia datang dengan tujuan membalaskan dendam teman-temannya yang diserang oleh Janaseh anggota Gatswing lain pun diturunkan dimana Daigo diberi tugas khusus untuk mengatasi rena sedangkan Janaseh yang ditangkap diambil beberapa memorinya yang mana salah satunya adalah ingatan tentang rena di tempat lain rena sudah ditemui oleh Daigo namun tiba-tiba alien tadi datang untuk menculik rena dan menggantikan posisi Janaseh dan ternyata alien itu membalaskan dendam dengan cara yang sama karena Janaseh telah menjerang keluarganya di pesawat tadi namun akhirnya Daigo dan anggota yang lain pun tiba dan mendapatkan mereka berdua dan seperti biasa Daigo pun berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapi Alien Resort tiga yang menggunakan From Skytap adu serang dengan si alien dan mensempat kewalahan karena ditipu namun dengan mentuan dari rena akhirnya alien pun berhasil dihancurkan oleh tiga hari berganti di markas mereka mendeteksi adanya gelombang magnet tak biasa yang kemungkinan disebabkan oleh sekor gaju para anggota Guts pun diluncurkan untuk memeriksanya namun Kapten Iruma meminta mereka untuk tidak menggunakan pakaian Guts dalam misi kali ini karena ini adalah hari Halloween dengan menggunakan kostum Halloween mereka pun menjalankan misi namun Daigo malah keasikan bermain dimana ia melihat seorang penyihir yang tampak mencurigakan dan memutuskan untuk langsung mengejarnya ketika memasuki sebuah rumah tua Daigo tiba-tiba berteleportasi ke suatu tempat dan bertemu anak-anak kecil juga sekor gaju yang langsung menyerangnya di markas Yasumi membaca data Halloween di tahun lalu yang mengatakan ada beberapa anak yang menghilang sedangkan anggota lain yang berada di TKP kembali mendeteksi gelombang magnet namun tidak bisa menemukannya di sisi Daigo, ia dikurung oleh penyihir tadi yang ternyata bertujuan untuk menghilangkan impian dari semua anak-anak dan tidak tertarik pada orang dewasa di tempat lain, anak-anak yang mendengar lantunan musik aneh tiba-tiba berjalan sendiri termasuk Rena yang ternyata penyebabnya adalah permen yang diberikan oleh penyihir tadi di tengah kota, akhirnya muncul sekor gaju berkepala labu dan penyihir tadi yang membuat anak-anak berjalan masuk ke mulut labu tadi untuk memakan impian mereka semua hal itu sempat dicegah oleh anggota Guts namun labu tersebut malah kabur membawa anak-anak yang sebelumnya telah masuk sedangkan Daigo yang sudah sadarkan diri akhirnya berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghentikannya dan penyihir yang marah merubah dirinya menjadi kaiju untuk menghadapi dia awalnya, pertarungan berlangsung seimbang namun karena kemampuan penyihir yang bisa menghilang membuat tiga tampak keolahan namun pada akhirnya, tiga yang menghentikan gerakan si penyihir langsung menyerang dan berhasil menghancurkannya membebaskan anak-anak yang sempat diculik tadi hari berganti, Daigo yang bertugas bersama arena mendatangi para pekerja yang menemukan sebuah bola misterius dari bawah laut dan saat memperisahnya, mereka didatangi seorang gadis misterius yang meniap sesuatu dan membuat bola tadi tampak bergerak namun tiba-tiba, gadis itu jatuh pingsan sedangkan bola tadi dibawa ke merkas untuk diperisah yang mana bola itu sangat kuat dan hampir tidak mungkin untuk dibuka gadis misteri tadi yang serang dirawat diratangi oleh Rena dan Daigo yang mengatakan bahwa mungkin mereka pernah bertemu sebelumnya dan ternyata gadis ini bernama Saki malam harinya, Saki tiba-tiba terbangun untuk meniap peluit di depan bola tadi yang berhasil terbuka dan memanggil sebuah meteor jatuh dari luar angkasa yang ternyata adalah seekor kaiju mengacau di tengah kota anggota gadis pun diluncurkan untuk menghentikannya yang ternyata cangkang dari kaiju ini sangat kuat dan ia tampak sedang mencari sesuatu nama anehnya, saat matahari terbenam kaiju ini berhenti bergerak dan mengurung dirinya dengan cangkangnya yang sangat kuat sehingga membuat anggota gadis memutuskan untuk kembali ke markas malam harinya, Daigo bercerita pada Rena bahwa sebenarnya ia pernah bertemu dengan Saki di pantai saat masih kecil dulu seperti dugaan, keesokannya kaiju itu pun kembali bergerak dan langsung diserang dengan ranjauh darat yang telah disiapkan oleh gadis sedangkan Yasumi berusaha untuk menganalisis lionting yang digunakan oleh Saki untuk mengendalikan si kaiju dan yang mengejutkannya adalah ternyata Saki pernah tertangkap kamera dari berbagai zaman yaitu mengertikan bahwa ia sudah berusia berabad-abad tahun Tiba Saki tiba di tempat si kaiju yang akan segera diserang sehingga membahayakan kondisinya sendiri namun berhasil diselamatkan oleh Daigo yang berubah menjadi Ultraman 3 dan bersiap melawan kaiju yang ternyata bernama Makina dengan cangkang super kuat yang dimilikinya Makina sempat menyelidikan 3 namun dengan form power tap ia berhasil mengunggulinya dan sebelum menggunakan finisher Saki melarang 3 melakukannya karena Makina datang hanya untuk menemunya ternyata Saki mengenali 3 sebagai Daigo dan akhirnya ia pergi ke tempat asalnya bersama Makina hari berganti di mana Shinjo sedang bermain ke taman bersama saudarinya melihat seorang anak kecil bersama adiknya yang dibuli oleh teman-temannya dan diselamatkan oleh Shinjo dan memberikannya motivasi untuk tidak menjadi seorang berakut di tempat lain tiba-tiba muncul sebuah tando misterius dari dalam tanah yang membuat sebuah penghalang tembus pandang dan muncul tentake aneh dari dalam tanah yang menculik seorang anak dan semua bocil yang berada di tempat itu untuk memakinkan kaiju yang langsung mengamuk Gutswing pun diluncurkan namun serangan mereka tidak mampu mengenai kaiju karena penghalang yang dibuatnya sementara itu Haruki yang sebelumnya termotivasi karena perkataan Shinjo akhirnya mengalihkan perhatian kaiju dari adiknya dan Gutswing yang berhasil menghancurkan pelindung tadi berkat info yang diberikan oleh Yasumi langsung menyerang kaiju dan karena pesawatnya sempat dijatuhkan Daigo yang melihat Shinjo dan Haruki sedang dalam bahaya akhirnya berubah menjadi Ultraman 3 dan berusaha mengalahkan kaiju Walaupun sempat kewalahan akhirnya 3 yang menggunakan From Power Time berhasil mengalahkan kaiju ini di akhir teman-teman Haruki pun meminta maaf karena telah menemukannya sebagai penakut dan anak-anak kecil yang sempat ditangkap akhirnya dibebaskan juga hari berganti Daigo dan Shinjo serang meneliti pergerakan yang berasal dari lautan namun tidak menemukan keberadaan kaiju sama sekali di merkas Hori membuat sebuah alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi dan melacak pergerakan dari sekoran kaiju yang akhirnya diberi izin Kapten Iruma untuk menggunakannya namun sesampainya di TKP Hori agak kecewa karena tidak ada informasi kemunculan kaiju sama sekali namun tiba-tiba ia bertemu teman lamanya yang bernama Ryosuke untuk minum-minum dan di salah satu itu Ryosuke tampak kesakitan namun anehnya ia tidak ingin dibawa ke rumah sakit dan malah ingin menyendiri di rumahnya Hori yang bertemu sayakah mendapat informasi bahwa belakangan ini tinggal Ryosuke sangat aneh sehingga memutuskan untuk mengikutinya di malam hari Ryosuke sempat flashback saat ia melakukan eksperimen dan berujung pada tubuhnya yang tanpa akan berubah bentuk sekor kaiju pun muncul dari dalam gedung yang mana itu menjadi kesempatan Hori untuk menggunakan temuan barunya sedangkan Gutswing mulai menyerang dari udara namun tiba-tiba kaiju itu mendadak menghilang keesokannya Hori mendeteksi alat yang sudah ditandai ke kaiju semalam dan malah mengarah ke Ryosuke yang membicarakan persaingan mereka 5 tahun yang lalu dan ia tidak akan kalah lagi kali ini karena itu Hori menaruh kecurigaan pada Ryosuke dan meminta Daigo untuk mencari data tentang pekerjaan dan riwayatnya yang hasilnya adalah Ryosuke sempat meneliti sebuah sel yang akan memperkuat objek inangnya Ryosuke yang bersama di pantai dengan Sayaka mengatakan bahwa ia memiliki dua kekecewaan yaitu tidak diterima di Guts dan dibuang oleh Sayaka dan tiba-tiba Ryosuke kembali kesakitan didatangi oleh Hori yang ingin membuangnya ke tempat medis namun Ryosuke menolak dan bersikeras bahwa ia ingin menjadi nomor 1 tiba-tiba ia pun berubah menjadi Kaiju untuk mengacau di kota disusul oleh Gutswing yang bersiap mengirang namun dilarang oleh Hori karena Kaiju itu adalah seorang manusia sedangkan Daigo yang pesawatnya terjatuh pun berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapi Ryosuke namun tiga tampak tidak ingin melukai Ryosuke karena ia berharap sel dari Kaiju ini bisa menghilang dan Ryosuke dapat kembali ke wujud manusianya yang pada akhirnya itu berhasil namun Ryosuke yang sudah tidak sadarkan diri hari berganti Reina dan Mayumi sedang mengunjungi sebuah laboratorium yang meneliti sains yang berkaitan dengan kehidupan laut dimana tampak bahwa Mayumi dan Reina sangat menyukai lomba-lomba bahkan memiliki pacar seekor lomba-lomba yang bernama Mew tiba-tiba muncul seekor Kaiju dari dalam laut yang menjelang sebuah tempat penambangan minyak disusul oleh Gutswing yang tiba dan berusaha menjelangnya namun tiba-tiba Kaiju itu memutuskan untuk mundur di markas mereka menyimpulkan bahwa Kaiju bernama Leilons lagi adalah penyebab gempa bawah laut yang sering terjadi baru-baru ini yang bisa tercipta karena kesalahannya yang dilakukan oleh manusia di masa lalu dan mau tidak mau harus dihancurkan Gutswing pun diluncurkan sekali lagi untuk mencari Leilons yang ternyata kali ini ia sedang menuju ke daratan dengan bantuan Reina yang mematikan pemancar dari tepi bantai akhirnya Leilons pun berhenti bergerak dan Reina yang sadar bahwa sebelumnya Mew sudah memperingatkan mereka akan kedatangan Leilons namun tiba-tiba Leilons malah muncul di tepi bantai sehingga Daegu berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapinya pertarungan kali ini tampaknya agak kocah karena Leilons yang melawan 3 power tap tidak serius dan seperti sedang bermain-main namun akhirnya 3 yang menggunakan jurus gelombong mengirim Leilons kembali ke habitatnya yaitu di laut hari berganti tampak seorang anak yang sedang berjalan sendiri di malam hari dikejutkan dengan seorang pria yang diserang dan ditangkap oleh alien di markas Shinjo mendapatkan telepon dari sepupunya yang bernama Shinichi yang ternyata adalah anak tadi melaporkan bahwa ia melihat seorang manusia gagak pasuk Guts pun diluncurkan untuk menyelidiki kejadian itu dan menemui Shinichi namun tiba-tiba manusia gagak tadi datang dan berhasil menangkap Shinichi dengan senjatanya di markas mereka mulai mencari tahu tentang alien ini menggunakan gambar yang berhasil ditangkap Daigo dan Shinjo yang tampak sangat kawatiri dengan keadaan sepupunya di tempat lain Shinichi serang berada di tempat alien tadi dimana tubuh mereka yang ditangkap telah diubah menjadi kecil dan diletakkan ke sebuah kota dengan telepon yang di bawahnya Shinichi berhasil memanggil Shinjo yang akhirnya menemukan tempat persembunyian para alien tadi namun karena kurang berhati-hati Shinjo pun ikut ditangkap dan diubah menjadi kecil walaupun sempat mengirim lokasi tempat itu ke markas dan ternyata tujuan para alien ini menangkap manusia adalah untuk menjadikan mereka sebagai budak di bumi ini tak lama para anggota kelas yang lain pun tiba ke tempat itu membawa penghalang tembakan si alien dan akan membewaskan semua tawanan yang ada Shinichi pun dilakukan dimana senjata yang mereka bawa tampaknya sangat ampuh dan Daigo yang berubah ke Ultraman 3 Human Size menghadapi para alien ini satu persatu dan menyelamatkan semua orang yang ditawan namun tiba-tiba salah satu alien itu berhasil menangkap 3 dengan senjata pengecernya yang ternyata 3 bisa dengan mudah keluar dengan membesarkan tubuhnya dan melawan si alien dalam form power type tiba-tiba muncul sebuah pesawat luar angkasa yang akan memanggil lebih banyak kawanan mereka untuk menguasai bumi sehingga gods berusaha menghentikannya tapi gagal bahkan reina yang sempat akan terkena serangan namun berhasil diselamatkan oleh 3 yang langsung menghentikan pesawat alien tadi dengan form sky type dan berhasil menghancurkannya hari berganti memperakan jatuhnya sebuah meteor yang munculkan seorang gadis misterius dan berjalan di tengah kota dimana sepertinya ia sedang dikejar oleh seseorang Daigo yang mendengar teriakan gadis itu akhirnya datang tepat waktu untuk menyematkannya dan dibawa ke markas nyatanya taga disini bernama Rusia dan meminta gods untuk melindunginya serta ada temannya yang juga serang diincar tiba-tiba Rusia yang melarikan diri mendapat pengehatan temannya yang serang diincar akhirnya berhasil pergi melewati lautan walaupun sempat dihadang oleh Daigo Yasumi yang melacak keberadaannya menggunakan gelang Rusia menemukan bahwa ia menuju gunung tempat pesawat industrius semalam jatuh sedangkan alien jahat tadi akhirnya berhasil menembangkan temannya Rusia dan disaksikan oleh satu orang pendaki yang melaporkan kejadian itu ke anggota gods dimana Daigo berpendapat bahwa sebenarnya mereka sedang berada dalam permainan brutal memangsa salah satu pihak Rusia yang akan segera diserang oleh alien jahat pun didetangi oleh Daigo dan yang lainnya untuk menyerang alien itu namun tiba-tiba ia berubah menjadi sekor kaiju dan Daigo yang berubah menjadi Ultraman 3 untuk membalaskan kelakuannya para Rusia Walaupun awalnya sampai kewalahan tiga yang menggunakan power type akhirnya menghabisi alien itu dengan finishernya hari berganti Shinjo dan Daigo yang berada di atas sebuah pulau tiba-tiba terguncang dan membuat Gatswing terjatuh ke dalam laut setelah pulang ke markas Shinjo yang sudah dirawat ditemui oleh adiknya yang tampak khawatir dengan keadaannya Mayumi mengatakan bahwa akan ada seorang pria bernama Takumi yang pulang ke Jepang dan sekalian ingin bertemu dengan Shinjo malam ini yang tampak bahwa Shinjo kurang senang dengan hal itu tiba-tiba Daigo mendapat laporan dari Rena adanya pesawat yang hilang kontak dengan penyebab yang sama dengan jatuh Gatswing dan ternyata pesawat itu ditumpangi oleh Takumi Kapten Iruma pun memerintah Gatswing untuk menuju tempat kejadian dimana Shinjo memasakkan diri untuk bertugas karena ia khawatir dengan keadaan dari pacarnya Mayumi Daigo dan Shinjo yang telah sampai menemukan bahwa penyebab dari kejadian itu ternyata adalah Kaiju Gazor yang pernah dilawan tiga sebelumnya Yasumi menyimpulkan bahwa tujuan Gazor kali ini adalah pusat pembangkit tenaga listrik yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi menghancurkan seisi kota sementara itu Mayumi nekat menuju bandara untuk menemui Takumi sedangkan Daigo dan Shinjo berusaha untuk mencegah Gatsor sampai ke tempat tujuannya namun tiba-tiba mereka diberintahkan untuk kembali ke pusat pembangkit tenaga listrik dimana mereka akan mengalirkan Gatsor ke suatu tempat dan menyerangnya disana Mayumi yang ditemukan Gatsor akhirnya diserang namun Daigo dan Shinjo yang menggunakan mobil langsung menyerang balik dan dibantu oleh seorang pria bermotor yang Shinjo mengenalnya sebagai Takuma Daigo yang melihat ada kesempatan akhirnya berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapi Gatsor berbeda dengan yang sebelumnya Gatsor kali ini tampak lebih kuat dan sempat menyerang tiga dengan bertubi-tubi dan lupa akhirnya dengan power tap tiga pun berhasil mengalahkannya di akhir terungkap bahwa sebenarnya Takuma sudah tiada saat pesawat yang ditumpangin dihancurkan oleh Gatsor dimana ia meninggalkan Mayumi yang merasa sangat terpukul hari berganti tampak tiga orang pria memasuki hutan untuk membuka sebuah kuil kecil dan mencuri beberapa patung dan pedang yang disebut sebagai jimat kutukan namun tiba-tiba salah satu dari mereka mendengar suara aneh malah harinya seorang polisi yang berpatroli di hutan dikagetkan dengan munculnya tangan dari dalam gunung yang disebutnya sebagai Sukuna beberapa anggota Gatsor pun diluncurkan ke tempat kejadian dimana mereka mendapat informasi dari salah seorang polisi yang mengatakan bahwa kaju itu bernama Sukuna dan kemungkinan pedang yang disegel pada kuil dalam hutan telah dicuri di tempat lain tiga orang pencuri kemarin tampak sedang makan di sebuah watak dimana salah satunya merasa takut karena telah mengambil pedang keramat segembali ke mobil ia mengalami kejadian aneh yaitu arwah dari pemilik pedang yang berusaha untuk merasuki tubuhnya dengan pedangnya itu sang prajurit pun mendebas salah satu temannya dan meminta untuk membawanya ke suatu tempat sedangkan anggota Gatsor yang telah sampai ke kuil kecil kemarin dan mendapat informasi bahwa dulunya ada prajurit yang mengalahkan seekor kaju bernama Sukuna di gunung tersebut tiba-tiba muncul beberapa potongan tubuh kaju dari dalam gunung yang mengatakan bahwa ia akan muncul untuk membalaskan dendamnya Daigo yang melihat seseorang berjalan di dalam hutan memutuskan untuk menemuinya yang ternyata ia adalah prajurit yang merasuki tubuh penjuri tadi dan mengenalkan diri sebagai kage tatsu Nishikida oleh yang menjaga kaju Sukuna di gunung tadi namun sekarang ia tidak punya cukup kekuatan untuk mengalahkannya tiba-tiba Sukuna pun bangkit kembali dan langsung diserang oleh Gatswing sedangkan Daigo berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapinya walaupun awalnya tiga kesulitan karena Sukuna menggunakan katana pada keringnya ia berhasil mendebas kepala Sukuna yang ternyata juga bisa bergerak dan menggigit tiga tapi tiba-tiba sebuah pedang menancap kepala Sukuna yang ternyata itu adalah milik prajurit tadi dan di akhir ia menyampaikan sebuah pesan pada Daigo hari berganti tampak seekor kaju yang sedang berusaha menculik orang-orang namun mereka berjumlah dua kaju dan sepertinya sedang bersaing Gatswing teruncurkan untuk menyelidiki kejadian itu dan mendapat informasi bahwa ada dua kaju yang menyerang satu merah dan satu biru di tempat lain kaju berwarna merah tampak sedang berada di rumah seorang nenek tua dan akan bermalam di sana sedangkan di markas mereka sedang berusaha mencari kaju yang dilaporkan tadi namun tidak bisa mendapat jawabannya pasti dengan melacak lokasi orang-orang yang telah menghilang mereka pun berpenjar sedangkan nenek tua semalam yang digangku oleh dua orang pemuda tiba-tiba diselamatkan oleh kaju yang berwarna merah dan mengelilingi kota namun hal itu dilihat oleh anggota Gats yang berusaha menyelamatkan si nenek namun dijaga dan ternyata kaju ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia dan menjelaskan bahwa ada salah satu dari mereka yang menculik manusia untuk dijadikan petarung yang hanya keluar di malam hari akhirnya mereka membuat jebakan dengan pura-pura berkelahi di malam hari yang akhirnya itu berhasil karena Shinjo dan Daigo diculik ke suatu tempat dimana si alien merah datang untuk menyelamatkan semua orang yang telah diculik sedangkan Daigo akan berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapi alien yang satunya selamat menikmati dengan kekuatan cahayanya tiga akhirnya mengalahkan si alien jahat sedangkan orang-orang yang sempat diculik pun dibebaskan dan di akhir tiba-tiba turun saju yang disebabkan oleh alien merah baik tadi yang telah kembali ke planet asalnya hari berganti sebuah gunung yang berada di daerah bersalju tiba-tiba meletus dimana TPC mendeteksi adanya pergerakan aneh yang menjadi penyebab gunung tersebut bisa meletus dengan sangat mendadak gas pun diruncurkan untuk menyelidiki kejadian itu dengan mengebor ke dalam tanah dan menemukan luapan makmah yang akan segera dibagukan namun tiba-tiba Daigo mendengar suara aneh yang disinyalir sebagai kaju sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan mereka untuk menemukan penyebab meletusnya gunung berapi disana mereka menemukan Golza yang telah menyirap kekuatan makmah ke dalam tubuhnya dan tiba-tiba ia bergerak sehingga Daigo dan Shinjo memutuskan untuk kembali keluar yang sayangnya itu sudah terlambat karena mereka tertimbun berbatuan yang disebabkan pergerakan dari Golza senjata beam kuat yang sudah disiapkan akhirnya digunakan untuk menyerang Golza yang berada di dalam tanah dan Gatsui yang juga menyerang dengan tembakannya namun semua itu tampak tiap mempan pada Golza di tempat lain Daigo dan Shinjo yang sedang dalam bahaya karena ada letusan yang mengarah ke mereka mencintai dari itu Daigo pun berubah menjadi Ultrawan 3 untuk keluar dari dalam tanah dan bersiap menghadapi Golza untuk kedua kalinya jadi ternyata ia sudah jauh lebih kuat awalnya tiga yang menggunakan form 4 type sempat terkejut karena serangan finishernya juga tidak mempat untuk menghancurkan Golza yang pun menggunakan form multi type untuk menyerang dengan kosen lalu membuang Golza ke dalam kawal gunung berapi hari berganti tampak ada sekompok manusia berbaju besi yang berkeliaran di tengah kota sedangkan Rena yang berada dalam pengujian maksimal overdrive di keluar angkasa menemukan sebuah pulau terbang yang tidak terlacat di radar Daigo mengikuti salah seorang ilmuwan TPC yang ikut dalam pengembangan maksimal overdrive sampai pada ruang bawah tanah dan menemukan pesawat Ardise di mana ilmuwan tadi tampak bertingkah mencurigakan Shinjo dan Daigo yang sedang berpatroli tiba-tiba menemukan manusia besi tadi yang ternyata sangat lemah dibawa ke markas TVC untuk diperiksa tiba-tiba Gutswing Shinjo yang berada di luar angkasa menemukan objek asasa yang ditemui Rena tadi dan mulai menyerang Gutswingnya dipiloti Shinjo sehingga memasahnya untuk keluar dan mendarat darurat karena objek yang mereka hadapi sangat kuat para pentinggi TVC berencana mengirimkan Ardisego untuk menghadapinya namun tiba-tiba para robot besi tadi menyusup ke dalam sedangkan objek asasa yang berada di luar angkasa terus menyerang bumi dengan tembakannya Ardisego pun berhasil diterbangkan namun Daigo yang masih berada di markas terjebak karena robot-robot tadi menerobos keluar untuk berubah menjadi robot asasa dalam kondisi berada dalam air Daigo pun berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapi robot tersebut yang tampaknya sedang mengincar daerah markas yang berada di dalam air sementara itu Ardisego yang telah menemukan objek asasa di luar angkasa akhirnya berhasil menyerangnya 3 yang sangat kesulitan menggurikan from power tap untuk menghadapi robot ini namun tetap saja ia masih kewalahan bahkan pergerakannya di kunci yang ternyata robot ini ingin meledakkan dirinya sendiri bersama 3 dengan sekuat tenaga 3 berhasil meloloskan diri membawa robot tersebut keluar dari air agar ledakannya tidak mengenai markas dan 3 senderi yang akhirnya menghilang karena kehabisan energi Ardisego yang masih di luar angkasa tiba-tiba diserang oleh robot-robot kecil sehingga Shinjo no Hori harus keluar dengan gut swing untuk mengeluarkan waktu terisinya maksimal overdrive sedangkan Daigo yang pingsan di laut berada di dalam bawah saudaranya dimana disana ia ditemui oleh Yuzare yang memberikannya pencerahan tentang Ultraman 3 namun tiba-tiba Yasumi datang untuk menyelamatkannya dan Ardisego yang hendak kembali ke bumi malah ditarik ke dalam pesawat luar angkasa yang mereka lawan Yasumi yang menggunakan pecahan robot tadi berhasil mendapat pesan dari mereka yang ingin menghancurkan kekuatan besar yang tipis dimiliki yaitu Maxima Overdrive untuk mengatasi itu Daigo menggunakan pesawat yang sempat digunakan rena tadi untuk mendekati pesawat raksasa yang menarik Ardisego akhirnya dengan mengaktifkan Maxima Overdrive secara berbarengan gerbang yang menarik Ardisego pun terbuka namun tiba-tiba muncul robot baru yang mencoba menyerang Daigo dan sekali lagi ia pun berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapi robot tersebut namun sayangnya Tiga masih kesulitan untuk mengalahkannya bahkan ia yang hendak kabur malah ditangkap dengan kondisi energinya yang akan segera habis Walaupun dengan dekat menggunakan energi dari Maxima Overdrive untuk dijadikan senjata yang ditembakkan ke arah robot untuk membebaskan Tiga yang ternyata itu berhasil sehingga Tiga punya kesempatan untuk mengkousen objek raksasa tersebut hingga ancur di akhir Daigo kembali ke Ardisego dengan selamat dan mendapat pelukan dari rena hari berganti Guts mendeteksi adanya gelombok elektromagnetik yang kemungkinan disebabkan oleh sekor kaju di tengah kota ada seorang pria yang menampilkan pertunjukan badut namun tiba-tiba muncul sekor kaju himonoid yang menyebabkan para warga bertindak aneh Gatswing pun diruncurkan namun sesampanya ketika kaju tersebut malah menghilang dengan mengecek gambar kemunculan kaju yang sama di beberapa tempat mereka menemukan sekelompok badut tadi selalu ada setiap kaju tadi muncul mereka pun dibawa ke markas TVC dan menjelaskan bahwa salah satu anggota dari mereka adalah seekor kaju bernama Deban yang memiliki kesamaan dengan kaju raksasa tadi yang akhirnya muncul lagi Gatswing pun diruncurkan untuk menyerangnya serangkan Deban yang berada di tengah kekecauan akibat kaju jahat keluar untuk menetralisir gelombang jahat yang mempengaruhi orang-orang namun ia langsung diserang sedangkan Daigo dan Shinjo yang hendak menyerang malah terjatuh sehingga Daigo memutuskan untuk berubah menjadi Ultram 3 berlawan si kaju yang sayangnya 3 sempat terkena gelombang ungu tadi namun berhasil dihilangkan oleh Deban yang itu membuatnya tak sabarkan diri dengan form power tap 3 pun mengajar si kaju jahat dengan bertubi-tubi dan berhasil mengalahkannya Dekir ternyata Deban masih hidup dan mendapatkan nama baru kembali bersama teman-teman sirkusnya hari urianti tanpa beberapa ilmuwan yang berada di hutan sedang diserang oleh kapal misterius disusul oleh seorang wanita yang juga berada dekat sana Daigo dan Hori pun ditugaskan ke tempat kejadian namun tiba-tiba nyatswingan mereka piloti terjatuh dan tampak seekor kaju yang berjalan di dekat mereka besokannya Daigo dan Hori melanjutkan penyelidikan mereka dan menemukan sebuah rumah kosong yang sepertinya baru ditinggalkan pemiliknya dan tiba-tiba muncul seorang gadis pendaki yang ternyata selamat dari kabut tadi sore harinya para warga setempat akhirnya muncul yang tampak bahwa mereka sudah terkena efek dari kabut asap yang membuat mereka menyerang Daigo dan yang lainnya ketika berusaha kabut dari kejaran kabut asap Daigo tiba-tiba terjatuh ke sungai sedangkan Hori dan gadis pendaki menemukan bahwa kaju tersebut menyerap energi manusia dan kelemahnya adalah air mereka pun melarikan diri ke dalam pusat observasi yang disini terungkap bahwa gadis ini adalah anak dari ilmuwan bernama Ezaki walaupun sempat diserang kaju kecil Hori bisa membebaskan diri dengan air pemadam kebakaran hingga akhirnya guna katana Reina datang disambut oleh kaju raksasa sedangkan Daigo yang mendengar panggilan Reina langsung sadarkan diri untuk berubah menjadi Ultraman 3 dan melawan si kaju walaupun sudah menggunakan From Power Tap 3 tampak masih agak kesulitan namun dengan bantuan Hori yang menghancurkan sumber energi si kaju 3 langsung dengan mudah memenangkan pertarungan hari berganti TPC menemukan adanya fosil dinosaurus yang kemungkinan telah diubah menjadi cyborg sedangkan di markas terjadi serangan yang menyebabkan semua sistem mati disusul oleh pesan dari pesawat luar angkasa yang mengaku sebagai naga dan mengancam semua manusia yang ada di bumi di tempat Daigo Nahori berada seorang gadis misterius membangunkan dinosaurus di tempat itu yang ternyata telah mereka ubah menjadi cyborg di masa lalu sehingga Gutswing pun diluncurkan untuk mengatasinya namun tiba-tiba dinosaurus tersebut malah berhenti bergerak di tempat lain Daigo Nahori menemukan bahwa gadis tadi bukanlah manusia biasa karena memiliki DNA yang mirip dengan dinosaurus dan kemungkinan ketika kebunahan terjadi ada beberapa dino yang dibawa ke luar angkasa dan dijadikan eksperimen oleh alien gadis misterius tadi tiba-tiba kabur yang ternyata ia dimanipulasi oleh alien yang menyebut mereka sebagai naga dan ilmuwan yang ditemui Daigo dan Hori tadi juga termasuk salah satu kerupanya ia pun berusaha membangkitkan salah satu dinosaurus yang berada di dalam tanah karena yang satunya hanya bisa dihidupkan lagi oleh gadis tadi yang bernama Ive Hori menyampaikan kalau kedua dinosaurus ini bersatu maka akan terjadi ledakan besar sehingga cut swing berusaha untuk menjaga itu terjadi serangkan di sisi Daigo ia berusaha menyakinkan si reptil cowok bahwa ia telah ditipu namun Ive dengan tidak sengaja terjatuh karena serangan cekarnya namun berhasil diselamatkan oleh Daigo dengan berubah menjadi Ultraman 3 dan menjaga kedua dinosaurus bersatu tiga yang menggunakan form sky type awalnya masih kesulitan untuk memisahkan mereka berdua sehingga ia memutuskan untuk menangkap kedua bola merah dari tubuh mereka dan melemparnya ke pesawat luar angkasa untuk menghancurkannya dan di akhir para reptil pun menenggalkan bumi serta berterima kasih pada Ultraman 3 karena telah menyadarkan mereka hari berganti Daigo dan Hori sedang dalam tugas menyelidiki munculnya kabut asap misterius namun diganggu oleh sekelompok anak-anak yang membawa mereka ke tengah hutan disana mereka menemukan banyaknya ranting pohon yang layu sehingga kemungkinan kabut asap yang muncul belakangan ini memiliki kandungan asam anak-anak tadi juga melaporkan bahwa mereka sempat melihat seekor kaiju namun salah seorang polisi yang mengenal mereka sebagai anak-anak nakal tidak mempercaya omongan mereka yang bersikeras bahwa mereka tidak berbohong Daigo dan Hori pun memutuskan untuk membawa mereka dalam misi dimana dalam perjalanan mereka tiba-tiba mendengar suara awuman yang disinyalir sebagai suara kaiju dan menemukan kabel listrik yang telah terpotong-potong dengan leng-leng milik bocah tadi sehingga para orang dewasa semakin tidak mempercayai mereka di markas Hori menjelaskan hasil penyelidikan mereka namun muda kata mendapat laporan bahwa ada sebuah papa iklan yang hancur karena ulagat di akhirnya diakui Daigo sebagai kesalahannya yang sebenarnya disebabkan oleh salah satu bocah tadi di tema lain para anak-anak menemukan sebuah lubang yang kemungkinan adalah sarang dari kaiju tadi dan dengan tidak sengaja salah satu dari mereka membangunkannya dimana Daigo yang kebetulan datang akhirnya membawa mereka bersamanya sementara kaiju itu menyerang kota Hori berusaha membuat senjata yang bisa digunakan untuk mengalahkannya akhirnya terungkap bahwa sepertinya kaiju ini mengincar asap dari kenal port mobil sehingga itu membahayakan para anak-anak yang ditinggal Daigo di dalam mobil guards pada sebuah terowongan namun tiba-tiba Daigo yang sudah berubah menjadi Ultraman 3 datang untuk merapi kaiju tersebut walaupun serang menggunakan From Sky Tap 3 tetap kewalahan merapi kaiju ini yang terus mengincar mobil guards Hori yang sudah selesai dengan senjata temuannya akhirnya membantu 3 dengan membuat serangan kaiju itu menjadi terang empat sehingga 3 akhirnya bisa mengalahkannya dengan mudah hari berganti reporter dari berita lokal bahwa wawancarai beberapa warga yang mengaku melihat malaikat bercahaya yang akan melindungi manusia Kapten Iruma yang melihat itu tentu saja khawatir dan mendapatkan pesan dari seorang bocah bernama Tomoki yang meminta tolong neneknya di tempat lain muncul sebuah hologram misterius di langit sehingga Hori pun meluncur menggunakan Gutswing namun tiba-tiba ia merasa sakit kepala sedangkan Kapten Iruma menuju ke sebuah rumah nenek tadi yang membicarakan tentang malaikat dan akan menghidupkan seseorang yang kalau kalian mengikuti alur cerita seris ini dari awal pastinya sudah tahu siapa orang dimaksud Iruma juga menemui seorang anak bernama Tomoki namun tiba-tiba neneknya datang sehingga Iruma memutuskan untuk pergi namun ditemui oleh Daigo dan Rena yang mana disini terungkap bahwa sebenarnya Tomoki adalah anak dari Iruma dan nenek tadi adalah mertuanya diselesaikan itu oleh seseorang yang langsung menyerangnya dengan membabi buta di tengah kota para warga semakin kacau karena alien yang mengaku sebagai malaikat memprovokasi bahwa iblis yang sebenarnya adalah Ultraman 3 dan hal itu ternyata disampaikan oleh nenek dari Tomoki Daigo yang terukap parah akhirnya ditemukan Iruma dan Rena serangkan di langit kota muncul sebuah gerbang disusul oleh Gutswing yang menyerangnya Daigo yang punya kesempatan akhirnya berubah menjadi Ultraman 3 untuk mendutup gerbang yang dibuat oleh alien kireloid namun mereka bersatu menjadi raksasa lagi dengan kekuatan yang jauh lebih kuat untuk mengalahkan Ultraman 3 tiga tampak sangat kesulitan kali ini karena kireloid memiliki kemampuan yang sama dengannya sehingga tiga jatuh tak sedarkan diri yang akan lenyap karena kegelapan yang dibuka kireloid menghindari bahwa tiga membutuhkan cahaya akhirnya Iruma meminta Munakata memberikan cahaya dari Gutswing dan ternyata itu belum cukup dengan bantuan Yazumi yang membobol TV lokal Iruma meminta para warga untuk memberikan cahaya mereka disusul oleh Tomoki yang menyalakan semua lampu dari gedong tiga pun makin lagi dengan kekuatan penuh yang kali ini ia berhasil mengalahkan alien kireloid di akhir Kapten Iruma pun menemui mertuanya dan anaknya yaitu Tomoki yang memanggilnya mawa hari berganti tampak sebuah keluarga sedang dalam perjalanan liburan namun tiba-tiba terjadi keanehan dimana mereka seperti berpindah ke alam lain secara misterius ketika malam tiba mereka menemukan sebuah mobil yang terdapat kerangka manusia di dalamnya disusul oleh seekor kaiju yang mengejar mobil mereka namun tiba-tiba berhenti ketika mobil tersebut berhenti bergerak Guts yang mengetahui kejaran itu akhirnya diturunkan ke TKP dan menyusuri sebuah jalan yang sebelumnya tidak ada sedangkan sekeluarga tadi kembali didetangi kaiju lain yang berbeda dengan sebelumnya dimana kaiju ini pernah dihadap oleh Guts dan Ultraman 3 tiba-tiba kaiju yang semalam muncul kembali untuk melawan kaiju yang satunya dan akhirnya berhasil menang dengan mudah beberapa anggota Guts berusaha membawa kabur keluarga tadi sedangkan Daigo dan Rena mengulur waktu dengan menjelang si kaiju namun sayang mobil mereka malah berhasil dihancurkan sehingga Daigo berubah menjadi Ultraman 3 untuk mengalahkannya awalnya tidak sangat kesulitan menghadapi kekuatan fisik yang dimiliki kaiju tersebut bahkan setelah menggunakan form power tap namun setelah mendapat informasi dari Hori bahwa kaiju ini menyerang dengan membecah pergerakan tiga akhirnya berhasil mengalahkannya dengan menghantamnya dari atas di akhir Daigo dan Rena berhasil keluar dari hutan sedangkan keluarga tadi juga berhasil mereka selamatkan hari berganti tampak seorang pemuda yang sedang makan indomie di sebuah gerobak tiba-tiba ditarik oleh maklum bernama Obiko yang ditemukan polisi beberapa saat kemudian di tempat yang berbeda di markas Guts mulai menyelidiki kasus mengenai Obiko ini yang sudah dikenal sebagai legenda dimana Obiko akan memanggil seseorang dari belakang dan tiba-tiba menculiknya patroli pun dilakukan di malam hari dimana Shinjo mendengar suara Obiko dari seorang pria penjual indomie yang ternyata ialah dalam dibalik kasus penculikan orang yang dilakukan oleh Obiko Daigo dan anggota Guts yang lain pun berhasil mengejar pria tersebut namun dengan bantuan bayangan dari dalam gerobaknya ia berhasil kabur dan sebelum itu Daigo sempat melempar alat pendeteksi ke dalam pancinya kesukannya mereka mendapati seorang pria yang menyelidikan alat pendeteksi tersebut dan mengaku menemukannya dari dalam sumur tempat pria yang hilang sebelumnya dan mengaku menemukannya dari dalam sumur tempat pria yang hilang sebelumnya ditemukan sehingga Guts menyimpulkan bahwa kegabatan dari dalam sumur dengan panci Obiko terhubung satu sama lain penyerbuan pun dilakukan dan ternyata benar bahwa Obiko selalu muncul di tempat yang gelap dan pada saat matahari terbenam ia tampak sedang berbicara dengan bayangan dalam pancinya mengenai desa tua yang semakin menghilang malam harinya Guts pun menjalankan misi mereka dengan menembak ke dalam sumur dan menemukan keberadaan dari Obiko yang terungkap bahwa ia hanya menginginkan desa tua yang dulu ia kenal kembali lagi karena marah dan tidak menerima fakta desanya telah hilang Obiko pun berubah menjadi sekor kaiju sehingga Daigo terpaksa menghadapinya dengan menjadi Ultraman 3 awalnya tiga sebenarnya tidak ingin menyakiti Obiko tampak dengan ia yang lebih sering bertahan dan membiarkan Obiko menyelengah namun karena Obiko yang sejata-sengaja menerima serangan tiga akhirnya ia tewas dengan berubah menjadi cahaya berbarengan dengan tiga hari berganti ditunjukkan flashback kecerakaan 15 tahun yang lalu sedangkan Shinjo yang melakukan misi di luar angkasa meminta Daigo untuk menemani Mayumi ke sebuah konser artis bernama Maya Cross yang sepertinya ia sangat terkenal Shinjo yang bersiap mengetes New Maxima tiba-tiba berapakan keanehan yang menyebabkannya keluar dari jalur dan akhirnya ditemukan pesawatnya yang ternyata terjatuh ke sebuah hutan dimana pada rekaman saat ia bertugas terdengar lantunan terdengar lantunan lagu misterius tiba-tiba sebuah objek misterius terdeteksi sehingga God Spin diluncurkan untuk menyerang dan menjatuhkannya sedangkan Shinjo yang sedang dirawat menelpon pihak Maya Cross dan mengaku sebagai kakaknya yang terwajah pernyatannya itu tidak langsung dipercaya keesokannya Maya ditemui oleh Shinjo yang gerak-geraknya agak aneh sehingga Daigo juga menemui Maya akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Maya adalah korban kecelakaan yang terjadi 15 tahun yang lalu serangkan dirinya yang sekarang sudah dirasuki alien sama seperti yang terjadi pada Shinjo saat ini tiba-tiba seorang pria muncul untuk menyerang Shinjo dan berubah menjadi alien raksasa sehingga Daigo yang juga berada di sana berubah menjadi Ultraman 3 untuk mengalahkannya berbeda dengan musuh-musuh yang sebelumnya 3 dapat mengalahkannya dengan mudah sedangkan alien yang berada di dalam tubuh Shinjo juga memutuskan untuk pergi meninggalkan Maya yang melancarkan karirnya sebagai penyanyi hari berganti Daigo dan Reina sedang bermain di sebuah kebun binatang dimana mereka dikenalkan dua ekor sapi bernama Pinko dan Ponta oleh seorang peternak sapi namun tiba-tiba muncul sekor kaiju berbentuk babi sehingga semua orang harus dievakuasi namun si peternak sapi tadi tidak mau pergi yang dengan anehnya kaiju tersebut mendadak berhenti bergerak Gatswing pun teruncurkan ke tempat kejadian untuk menyerang kaiju tersebut namun Reina menyadari bahwa kaiju itu serang menangis dan kemungkinan ia tidak memiliki niat buruk seperti kaiju yang lainnya Shinjo yang selalu antusias menghancurkan kaiju akhirnya terpaksa membatalkan serangan sedangkan peternak sapi tadi malah emosi karena Gatswing tidak segera menghancurkan kaiju tersebut yang dianggapnya berbahaya Yasumi menemukan bahwa kaiju tersebut adalah evolusi dari tahilalat dia akan mulai mencari makanan ketika malam tiba sedangkan Reina tetap percaya bahwa kaiju juga memiliki hak untuk hidup naiknya hewan malam hari pun tiba disesuruh oleh kaiju tadi yang mulai bergerak mencari mangsa dan menyerang Gatswing yang berusaha menenangkannya karena kaiju tersebut mencoba menyerang lagi Daigo pun berubah menjadi Ultraman 3 form power type untuk menghadapinya awalnya tiga hendak menghancurkan si kaiju nama karena teriakan dari Reina yang memutuskan untuk merubahnya menjadi sekor babi yang akhirnya dipelihara oleh si puternak sapi tadi hari berganti terjadi sesuatu di markas tvc dimana ada beberapa orang keracunan oksigen dan penyebabnya adalah sebuah objek berbentuk karang yang berasal dari damer lautan Hori yang menjadi tiga objek tersebut menemukan sebuah sel yang bergerak menuju komputernya dan memberikan pesan bahwa mereka berasal dari planet yang telah jancurkan dan bertugas untuk memernikan oksigen di bumi sehingga itu bisa menjadi keuntungan bagi manusia Hori yang sedang tertidur tidak menjadari bahwa sel tadi telah berkemang biak dan dengan anehnya ia meminta yazumi untuk menghubungkan komputer miliknya dengan komputer lab serta beberapa informasi mengenai energi yang disimpan oleh tvc tiba-tiba sistem utama merkas mendadak mati jimanadang dibalik itu semua adalah sel bizarmo yang menyamar menjadi Hori yang akan menginvasi bumi secara besar-besaran untuk menghidupkan kembali sistem utama yazumi ingin menggunakan program cadangan yang untuk mengaksesnya mereka membutuhkan kata sandi yang hanya diketahui oleh Hori dengan sekuat tenaga Hori berhasil mengirimkan kata sandi tersebut yang membuat sistem kembali terbuka sehingga Daigo dan lainnya bisa mengincar alien bizarmo namun reina yang telah ditugaskan ke dalam bakat swing diserang oleh salah satu sel tadi yang membuatnya tak sadarkan diri Daigo pun diluncurkan untuk mengejar reina yaitu menyebabkan pesawat yang ditumbangin hampir terjatuh sehingga Daigo harus berubah menjadi Ultraman 3 untuk menyelamatkannya dan menghadapi alien bizarmo yang telah berevolusi menjadi raksasa jika yang menyerang bizarmo dengan serius masih tampak kesulitan namun dengar finisher dari power type akhirnya ia berhasil menghancurkan alien tersebut hari berganti muncul sekor kaiju burung dari dalam gunung berapi sehingga God Swing diluncurkan untuk mengatasinya namun karena perintah dadakan yang diberikan oleh ketua TPC God Swing melihat Daigo dan Shinjo malah mengalami kecelakaan Kapten Irwa pun meminta penjelasan dari ketua TPC dimana ia menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menjaga kaiju tadi menuju Zelda Point karena dulunya ada ilmu yang membawa gas Zelda dari tempat itu ke rumahnya yang akhirnya itu memicu ledakan dan kebakaran yang sangat besar hingga akhirnya gas tersebut dikumpulkan lagi ke suatu tempat yang bernama Zelda Point terungkap juga bahwa Profesor penemua gas Zelda yang bernama Nezu masih hidup dan tragisnya ia meninggalkan putrinya di rumah saat insiden kebakaran tadi terjadi dan kaiju pun tadi adalah peliharaan putrinya yang bernama Syrah yang berusaha meminta bantuan Guts untuk menghancurkan kaiju itu sedangkan ia melanjutkan penelitiannya yang bertujuan untuk menyiapkan gas Zelda seberunya sempat diberikan flashback tepat saat kejadian 20 tahun yang lalu dan terungkap bahwa Syrah selanjutnya diselamatkan oleh putri dari Profesor Nezu hingga akhirnya ia berevolusi menjadi seekor kaiju misi melindungi Zelda Point dari Syrah pun dimulai yang mana tiba-tiba Profesor Nezu sehingga Daigo berubah menjadi Ultraman 3 untuk menyamatkannya dan menghadapi Syrah karena efek luka Daigo yang belum sembuh jika tidak dapat bertarung dengan Prima namun sepertinya itu sudah cukup karena Syrah tampak sudah lumayan terluka karena serangan sebuahnya Syrah pun terjatuh di hadapan Profesor Nezu yang ternyata ia hanya ingin membantunya memindahkan Gas Dilda ke tempat lain dengan memasukkan ketubuhnya dengan bantuan Gas Dilda 3 Syrah pun dibawa ke luar angkasa hingga akhirnya ia berevolusi kembali menjadi burung yang bercahaya terang hari berganti seorang polisi yang sedang mencoba memeriksa mobil yang sedang terparkir tiba-tiba diserang oleh objek misterius dari atas mudah kata yang minum-minum dengan temannya di bar mendapat info mengenai hilangnya beberapa orang yang diduga sebagai ulah dari vampir ia pun menyusul anggota God Challenge-nya yang menyelidiki kejadian itu dimana Shinjo mendapati sebuah bulu misterius dari tempat lain di tengah perjalanan mereka menemukan seorang gadis yang tergeletak di jalan sehingga memutuskan untuk membawanya ke markas disaksikan oleh seorang pria misterius ketika sudah berada di ruang medis gadis tersebut tiba-tiba berubah wujud menyerupai vampir untuk menyerang para penjaga dan juga Kapten Iruma namun sebelum sempat menggigitnya mudah kata tiba tepat waktu untuk menyerang gadis itu yang sayangnya berhasil kabur yazumi yang meneliti bulu teman Shinjo tadi menemukan kecocokan dengan kelelawar vampir yang berasal dari Amerika mudah kata yang geram karena Kapten Iruma dilukai menemui teman minumnya yang memberikan informasi bahwa dulu ia memiliki seorang teman yang menyelidiki kasus vampir di Amerika namun tak pernah kembali di tempat lain sekelompok orang yang diduga sebagai vampir menyerang para penjaga yang menang hal itu diketahui oleh Guts yang langsung menyeribu titik diduga beradanya para vampir namun karena lengah Daigo malah terjatuh ke dalam sebuah peti dan ditemui oleh seorang pria vampir yang mengatakan bahwa Daigo berbahaya bagi mereka karena tubuhnya penuh dengan cahaya Daigo sempat mencoba berubah yang ternyata tidak bisa dilakukan di tempat itu dan akan segera diserang oleh Kaiju kelelawar sedangkan anggota kaca yang lain akhirnya memujukkan gadis vampir yang mereka temui tadi namun tiba-tiba teman dari Munakata datang untuk melindungi gadis tersebut yang ternyata adalah teman yang ia ceritakan pada Munakata sebelumnya dengan mencurkan gadis tersebut berubah menjadi manusia lagi namun ia memilih untuk mengakhiri hidup dengan cahaya matahari yang juga mengenai Kaiju kelelawar sehingga membuatnya bereaksi menjadi rasa-rasa yang dilawan Daigo dengan berubah menjadi ultramatika awalnya tiga sempat kesulitan karena berhasil digigit namun dengan bantuan teman dari Munakata akhirnya Kaiju tersebut dapat dikalahkan hari berganti General TPC yaitu Sawai akan melakukan pertemuan di suatu tempat disusul oleh Gatswing yang dipiloti Riena dan Shinjo yang tiba-tiba diserang Aurora Merah ketiga sampai ke tempat itu tiba-tiba Sawai mengumumkan bahwa ia akan membuat wilayah baru di balut tersebut yang akan menembak jatuh pesawat apapun yang melewatinya Gats tentu saja curiga dengan tindakan dari General TPC itu bahkan salah satu petinggi TPC mengusulkan untuk menyerang dengan RBC Go yang terserah itu tidak disetujui oleh Kapten Iruma karena Gats hanya dikhususkan untuk menyerang para Kaiju serta sempat diperhatikan flashback dari Kapten Iruma dan General Sawai Yasumi tiba-tiba menemukan keanehan pada wajah General Sawai sehingga RBC pun diluncurkan disusul oleh kapal selam bernama Dwarfer yang dipiloti Daigo dan Toshioka untuk menghindari Aurora Merah yang menghadang di langit Daigo dan Toshioka pun sampai ke dalam pulau dimana mereka membagi tugas yaitu Toshioka yang menyelamatkan Sawai sedangkan Daigo menjurkan pemancar dari Aurora Merah namun setelah itu tiba-tiba muncul sebuah robot Kaiju yang menyerang sehingga Daigo berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapinya Sementara itu Toshioka yang berhasil menemukan keberadaan Sawai mengusir beberapa Kaiju kecil yang bergabung dengan robot yang serang dihadapi tiga dan segera menuju ular angkasa disusul oleh tiga dan Ardisei yang akhirnya berhasil menghancurkannya hari berganti TVC merupakan sebuah entitas yang diberi panggilan putri tidur dan masih dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawabannya pasti mengenai asal-usul makhluk tersebut Rena yang sedang bertugas tiba-tiba melihat bayangan seekor alien yang hanya muncul sesaat lalu menghilang penelitian itu dialaminya lagi saat berjalan di lorong sehingga membuatnya terjatuh pingsan namun Daigo dan beberapa anggota yang lain menemukannya dan Kapten Iruma yang mengira bahwa Rena kurang bersedrahat akhirnya memberikannya libur selama dua hari ketika bersantai di rumahnya tiba-tiba Rena didatangi oleh alien itu lagi yang akhirnya mencurinya ke suatu tempat di merekas mereka mencoba menganalisis asal-usul dari alien putri tidur yang tipis ditemukan dimana dengan kejeniusannya Hori terfokus pada sebuah tempat yang adalah gunung Konron dan akan segera menuju ke sana sedangkan Daigo yang sebelumnya terpisah menemukan laboratorium tempat putri tidur berada sedang mengalami pemanasan yang secara mengejutkan memunculkan Rena yang ternyata sedang dirasuki oleh alien Daigo pun berusaha untuk menyamatkannya namun tubuh Rena malah berubah bentuk dan menuju ke gunung Konron untuk bergabung dengan seekor robot naga yang akhirnya diserang oleh Gatswing dengan analisis yang dilakukan Yasumi pada asap merah si robot naga mereka bersiap untuk menembaknya namun Daigo yang terus mendengar suara Rena akhirnya berubah menjadi Ultraman 3 dengan kondisi Carl Timernya yang sedang berkeli awalnya 3 sangat kesulitan karena harus melawan si robot naga sambil melindungi Rena yang ada di dalamnya dan akhirnya ia berhasil memisahkan Rena dari kepala robot tersebut dan diakhiri dengan tebakan dari Gatswing yang berhasil memanjurkannya hari berganti Gatswing menemukan sebuah kapal misterius yang muncul tiba-tiba dan yang munculkan adalah kapal itu merupakan milik Amerika yang hilang di segitiga bermuda 70 tahun yang lalu disusul oleh munculnya seorang gadis sekolahan yang akhirnya dibawa ke markas untuk ditanyai karena ia tampak agak shock Yasumi pun ditugaskan untuk melakukan tugas itu dimana gadis ini bernama Tezuka Turi yang sepertinya pernah dilihat Yasumi di dalam mimpinya namun yang lebih aneh lagi adalah gadis ini lahir pada tahun 1915 yang itu artinya ia telah melakukan perjalanan dapatu tiba-tiba sekolah kaiju muncul yang kehadirannya menyebabkan bengkongnya ruang dapatu sedangkan Yasumi berusaha membantu Tezuka menemukan rumahnya dengan bantuan peta tua yang ia bawa namun tidak berhasil karena tempat itu sudah banyak berubah sementara itu TPC dengat berencana menghancurkan energi yang menyebabkan terbukanya ruang dapatu namun diselesaian itu ada beberapa anggota TPC yang menghilang serta benda-benda lain yang dimunculkan entah dari mana serangan pun dilancarkan yang mana itu berhasil memunculkan bentuk visi dari Shikaju sehingga Gutswing dan senjata lain bisa menghilangnya yang sayangnya Kaju yang satu ini sangat sulit untuk dirukai Daigo yang Gutswingnya telah terjatuh pun berubah menjadi Ultraman 3 namun jika Kaju itu kabur ke dimensi lain Jika yang sudah menggunakan power tap terintas juga kesulitan hingga akhirnya terungkap bahwa kelemahan Kaju tersebut ada pada tantunya yang akhirnya ditembak oleh Gutswing sehingga 3 bisa mengakhiri pertarungan dengan finishernya disesuruh oleh menghilangnya semua benda yang muncul secara misterius termasuk Teizuka yang itu membuat Yasumi merasa sedih namun ternyata Teizuka yang dalam wujud nenek-nenek pernah menemui Yasumi saat ia masih kecil dulu yaitu artinya gadis tersebut masih hidup hari berganti musim semi telah tiba dimana semua anggota Gutswing nganggur karena tidak ada kemunculan Kaju sama sekali general tipisnya ingin mereka semua beristirahat pun mengadakan libur dimana mereka akan melakukan piknik melihat bunga sakura namun harus ada satu orang yang tetap bekerja dan terpilih daigo piknik pun dilakukan dimana mereka bersenang-senang dengan minum bersama dan sesuatu yang tak biasa terjadi diselesa kegiatan itu karena atmosfer yang berada disana benar-benar aneh dan juga Shinjong melihat dua orang misterius yang ikut piknik di tempat tersebut hanya itu daigo yang ingin menghubungi mereka malah gagal dan juga sebaliknya tiba-tiba salah seorang gadis yang berada disana merasa kesakitan sehingga kapten Iruma memopongnya untuk dibawa ke rumah sakit namun di tengah perjalanan dua orang tadi malah berubah bentuk dan hendak menyerang Iruma daigo yang menggunakan Gutswing pun tiba ke tempat kejadian dan menginformasikan bahwa ada UFO di sekitar mereka di tempat lain kapten Iruma sedang ditangkap oleh alien yang mengaku ingin menjajah bumi dimulai dengan menyikirkan Guts melalui kapten Iruma sebagai komandan UFO mereka pun menampakkan diri dan menyerang Gutswing sehingga daigo berubah menjadi Ultraman 3 untuk menyusup-masuk menyelamatkan kapten Iruma dan menghadapi alien tersebut pertarungan berlangsung dengan nuansa horror hingga akhirnya tiga bisa mengalahkan alien tersebut dan daigo yang bergebung dalam pikni melihat bunga sakura hari berhenti di markas mereka membicarakan rumor mengenai kaiju hantu yang diklaim kepolisian sebagai benar-benar hantu karena tidak menyebabkan kelusakan visi sehingga Guts tidak turun tangan dalam kasus ini tiba-tiba kapten Iruma dipanggil menemui salah satu peti gtpc untuk membicarakan kaiju hantu tersebut dan mengaitkannya dengan kaiju bernama Desmond yang mereka lawan dulu dan tidak memerlukan bantuan dari Ultraman 3 di selesai itu laporan kemunculan kaiju kembali lagi namun setelah sampai ke tempat kejadian Guts tidak menemukan apapun hingga malamnya daigo yang berpatroli menemukan kemunculan kaiju namun semua orang tidak mempercayainya dan merasa ada yang janggal dengan kejadian ini sedangkan kapten Iruma tampak menyimpan rahasia yang ia dapat setelah bertemu dengan salah seorang peti gtpc tadi kekacauan semakin terjadi hingga keesokannya yang itu membuat Iruma membocorkan rahasia bahwa semua ilusi kaiju yang muncul adalah ulat gtpc yang ingin menakuti para warga tiba-tiba kaiju asli pun muncul untuk mengacau di kota sehingga Gutsmin diluncurkan untuk mengatasinya namun mereka tampak kesulitan karena cahaya terang yang dibancarkan kaiju tersebut dan tiba-tiba Ultraman 3 muncul untuk melawan kaiju itu terungkap bahwa kemampuan kaiju ini adalah membuat ilusi dari tubuhnya dan berpindah-pindah tempat dengan mudah sehingga 3 menggunakan form sky tap untuk menghadapinya dengan mengucurkan kapten Iruma datang dengan Gutswing untuk membantu 3 menemukan kaiju yang asli sehingga pertarungan pun dapat dimenangkan oleh tiga hari berganti segera kaiju tiba-tiba menyelang kota dimana Daigo mendapat laporan dari seorang pria bahwa ada wanita yang tertinggal di dalam gedung sehingga ia masuk menyamatkannya dan berubah menjadi Ultraman 3 untuk melawan kaiju tersebut namun sepertinya ia berhasil kabur di merekas Daigo mendapat pesan dari pria tadi yang bernama Kirino Makio dan memanggil Daigo sebagai tuan Ultraman untuk bertemu keesokannya saat bertemu Kirino Makio mengaku bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain termasuk identitas Daigo sebagai tiga nama Reina tiba-tiba datang untuk jalan-jalan berdua dengan Daigo yang mengaku bahwa ia punya sesuatu yang ingin dikatakan pada Reina nantinya malamnya kaiju tadi muncul kembali namun dengan cepat kabur setelah membakar hutan serangkan Daigo kembali mendapat pesan dari Kirino Makio yang bersedia membantu mengalahkan si kaiju keesokannya mereka bertemu lagi dimana ia memberi Daigo tantangan untuk tidak berubah menjadi Ultraman saat kaiju itu muncul lagi Daigo pun menyelangkan para Guts untuk menunggu di suatu tempat yang ia dapat dari Kirino Makio namun mereka tidak mempercayainya kecuali Reina benar saja kaiju itu muncul lagi namun karena taruhan yang ia buat dengan Kirino Daigo tidak ingin berubah menjadi Ultram 3 untuk saat ini namun karena nyawa Reina yang terancam ia pun memutuskan untuk berubah dan mengalahkan kaiju tersebut hingga akhirnya hingga berhasil menang berkat informasi yang diberikan oleh Kirino Makio hari berganti seorang pria yang sedang kesal karena pacarnya menolak untuk jalan-jalan bersamanya memutuskan untuk tidur sementara di luar muncul seekor kaiju yang membuat Gutswing turun tangan untuk menyerangnya namun tembakan mereka malah menembus tubuh si kaiju di markas mereka menemukan bahwa sebenarnya kaiju tadi tidak ada bahkan tidak terdeteksi pada kamera keesokannya pria mabuk semalam tampak kesulitan saat bekerja sehingga ia berkonsultasi ke seorang dokter dan menceritakan lindu burunya yang seperti terjebak dalam tubuh seekor kaiju dokter itu pun memberikan beberapa alat yang bisa digunakan saat tidur malam yang lagi-lagi kaiju yang diawan Guts kemarin muncul lagi di tengah kota sementara itu Gutswing kembali menyerang yang lagi-lagi tembakan mereka malah menembus tubuh si kaiju sehingga daigo berubah menjadi Ultraman 3 yang juga kesulitan untuk menghadapinya hingga akhirnya kaiju tersebut menghilang lagi di markas mereka berasumsi mengenai pikiran yang menjadi nyata dan kaiju tadi kemungkinan tercipta karena mimpi dari seseorang sedangkan pria tadi yang mengetahui bahwa pacarnya sudah memiliki pasangan baru akhirnya membangkitkan kaiju lagi yang akan segera menyerang mereka berdua lagi-lagi Gutswing diluncurkan untuk menyerangnya yang tentu saja itu tidak ada gunanya namun daigo yang menyadari sesuatu memutuskan untuk tidur agar ia bisa bermimpi dan berubah menjadi Ultraman 3 untuk mengalahkan kaiju tersebut dengan bantuan orang lain yang membangunkan pria bermimpi tadi akhirnya kaiju tersebut dapat dikalkan hari berganti dua pilot luar angkasa bernama Inui dan Kinosaki yang sedang bertugas tiba-tiba mengalami kecelakaan single guts pun diluncurkan ke TKP dimana di sana Inui masih hidup disusul oleh mendaranya sebuah menara dan alien bernama Irudo yang mengaku sebagai makhluk berteknologi tinggi yang memberi tawaran bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan mereka untuk mendatangi menara menurut informasi yang diberikan Inui alien Irudo berencana membuat manusia menjadi seperti mereka dan salah satu dan salah satu Irudo yang sempat ditembak Shinjo sebenarnya adalah Kinosaki yang telah diubah mereka Shinjo yang melihat sekelompok anak Buddha ingin menuju menara Irudo berusaha menghalangi dibantu oleh Inui yang mengancam akan menembak mereka semua jika berani bergabung dengan alien Irudo dan terungkap bahwa Inui juga sempat terkena serangan mereka di berkas Hori sedang meneliti tubuh Kinosaki yang telah berubah menjadi Irudo dan menemukan bahwa otaknya semakin menghilang tiba-tiba menara Irudo menangkap semua orang yang berada di sana namun berusaha dilindungi Shinjo dan Inui dibantu oleh Gatswing ini diperluti Daigo yang sayangnya ia malah ditembak sementara Shinjo yang melihat kondisi Inui semakin parah malah diculik oleh menara Irudo serangkan Daigo di susur Munakata yang datang dengan Gatswing versi baru yang berhasil mengancurkan ujung menara Irudo sehingga beberapa dari mereka bergabung menjadi raksasa dihadapi Daigo yang berubah menjadi World Game 3 sesuai arahan Inui Shinjo dan parah Sandra yang berpura-pura ingin menjadi Irudo akhirnya berhasil terbebas dari menara serangkan 3 mengalahkan Irudo raksasa dengan kosannya hari berganti Renan dan Yazumi serang mengunjungi sebuah perusahaan game dimana disana Yazumi menemukan garis misterius dan para karyawan yang bertindak mencurigakan sedangkan Reina yang mencoba game virtual tiba-tiba menemui Daigo yang langsung menembaknya Yazumi yang mencoba kabur dikejar oleh dua alien yang pernah dilelanggat sebelumnya namun diselamatkan oleh seorang gadis misterius yang membeberkan semua rahasia di tempat itu dianggap bantuannya Yazumi menuju suatu tempat dimana Reina ditengkap namun Yazumi malah menjadi karakter yang bermain dalam suatu game God Swing pun teruncurkan untuk menyelidiki kejadian itu namun mereka dihalangi ilusi yang muncul terus-menerus akhirnya terungkap bahwa gadis yang mematuhi Yazumi tadi adalah sistem game bernama Karen yang membuat banyak kekecauan bahkan meluncurkan RDC dan menebak ke arah markas TVC karena Yazumi yang tidak ingin bekerja sama dengannya Karen akhirnya berubah menjadi robot raksasa disusul Ultraman 3 yang berhasil menyiapkannya hari berganti God Swing sedang mengejar sirip hiu tanah yang menuju ke sebuah kastil namun God Swing milik Daigo tiba-tiba mati mesin hingga akhirnya normal lagi disusul hiu tadi sementara itu seorang profesor TVC bernama Tango sedang menyelidiki getaran menggunakan serpihan patung raksasa yang dihancurkan Golza sedangkan God Seterus melanjutkan penyelidikan mereka hingga sampai pada sebuah terowongan miserius Daigo yang masih berada di God Swing menemukan keanehan pada Sparklands dan seseorang tiba-tiba menghubunginya yang mana ia mengenali Daigo sebagai Ultram 3 dan sedikit mengancamnya kaju hiu pun muncul lagi menuju ke suatu tempat bermain sehingga Daigo berubah menjadi Ultram 3 untuk menghadapinya terungkap bahwa hiu tersebut adalah sebuah robot dan ketika tiga akan mengalahkannya pria misterius tadi tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa Daigo hanya beruntung menemukan patung 3 dengan tidak sengaja berbeda dengan dirinya yang harus bekerja keras mencari patung raksasa untuk dirinya menggunakan robot hiu bernama Gyoza hingga tiga memutuskan untuk menghancurkannya malam harinya Daigo diserang oleh pria tadi bahkan berhasil mengambil sepatnan semenitnya dengan tujuan untuk merubah dirinya menjadi raksasa juga seperti Daigo di markas tiba-tiba sebuah alat bernama ARC yang berkaitan dengan patung raksasa malah dibawa pergi oleh profesor Tengo yang akan mengirakannya pada seseorang sementara itu Reina tampak sedih karena menghilangnya Daigo yang mencari sepatnan senyak kembali dibantu seukuran anjing mengarah ke sebuah terowongan misterius dan disana terdapat patung raksasa dan seikor kaju yang ternyata pria misterius semalam juga berada disana dan terungkap bahwa ia bernama Masaki Keigo seorang fisikawan terkenal dan jenius dengan menggunakan sepatnan setiga Keigo akhirnya mulai bergabung dengan patung raksasa di tempat itu sedangkan Gats berhasil menemukan tempat persembunyian pria itu dimana Kapten Iruma menuju ruang bawah tanah dan Hori yang menemukan Profesor Tenggo di labnya yang bekerja sama dengan Masaki Keigo untuk membuat rasa cahaya evil 3 pun sampai di kota untuk mengacau sedangkan patung kaju yang satunya juga hidup setelah dimasuki energi anjing yang membawa Daigo tadi kaju ini berusaha menghentikan evil 3 yang malah mengidang balik dengan brutal sehingga rena membantunya yang terus saja menjadi Ultraman 3 menuju medan tempur namun sayang kaju baik tadi langsung diserang evil 3 yang membuatnya kehabisan energi tiga yang marah besar akhirnya menghadapi evil 3 dan terjadi pertarungan sengit diantara mereka berdua taunya tiga sempat dikira kalah namun pada akhirnya ia keluar sebagai pemenang dan membawa kaju tadi menuju luar angkasa tampak bahwa anjing kecil yang membantu Daigo tadi sebenarnya masih hidup hari berganti gas menyelidiki munculnya sebuah bunga misterius dari langit yang malah ketika melihatnya Daigo tiba-tiba mendapatkan penglihatan yang kemungkinan berasal dari masa lelunya tiga saat menyelidiki lebih jauh muncul seorang gadis yang memperkenalkan bunga tersebut sebagai Gijera sementara Rena dan Shinjo yang terkena serbuk sehari dari Gijera tampak seperti orang yang tidak sadarkan diri sehingga Daigo membawa mereka ke markas beserta si gadis misterius yang menjelaskan bahwa sebenarnya Gijera sudah tumbuh jutaan tahun yang lalu di bumi dan ketika ia mekar maka kehancuran umat manusia akan dimulai hal itu membuat Daigo mengingat perkataan Yusare mengenai kehancuran bumi di masa lalu sedangkan Munakata yang serang libur kerja ternyata sudah terkena efek dari Gijera disusul oleh warga kota karena bunga tersebut telah tumbuh dimana mana dan bahkan telah sampai ke markas TVC sehingga Kapten Iluma juga terkena efeknya tiba-tiba seorang pria bernama Nuku datang dan menjelaskan bahwa kehadiran Gijera akan memberikan mimpi indah bagi manusia namun dengan perahan akan menghancurkan bumi sehingga ia mengajak gadis tadi yang ternyata sebuah saibok untuk pergi Nuku melanjutkan bahwa jika Gijera berhasil menyeliputi bumi dengan setelah maka rasa cahaya tidak diperlukan lagi negara gelapan besar akan datang untuk menghancurkan planet ini namun Gijera akan berhenti bergerak menyisakan Dego saja yang menyedari bahayanya bunga tersebut namun karena mengingat perkataan Yuzare bahwa ia berbeda dengan manusia lain Dego pun berubah menjadi Ultram 3 untuk melanjutkan Gijera dan dalam usahanya itu orang-orang malah mendukung Gijera namun Gats yang telah sadar memutuskan untuk membantu 3 mengalahkan bunga raksasa itu disusul oleh kepergian Nuku dan Tira yang menghargai keputusan dari Tira hari berganti seorang fotografer kereta tiba-tiba melihat penampakan mata dari seekor Kaiju sehingga Gats pun diluncurkan ke TKP namun karena pria tersebut tidak mempunyai bukti mereka malah tidak percaya sehingga pria itu memutuskan untuk memotret Kaiju tersebut dengan kameranya ia didatangi si Kaiju namun karena tidak sempat memotret Gats yang sedang dibully teman-temannya dan menuju rumahnya untuk mendapatkan petunjuk mengenai Kaiju yang dilihat sebelumnya di merkas mereka menemukan suara yang disinyalir sebagai milik si Kaiju dan menemukan penampakan sepasang mata misterius keesokannya Masato yang sedang tidur dikejutkan dengan kehadiran si Kaiju yang mengejarnya disusul oleh Daigo dan Rena namun Kaiju itu malah berubah menjadi raksasa yang disini terungkap bahwa ia muncul dengan merespon suara kakson hingga akhirnya Daigo berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapinya namun disusul setelah itu terungkap bahwa sebenarnya si Kaiju merespon suara kakson karena mengira itu adalah suara ibunya sehingga dengan membawa kereta sebegah 4 tiga akhirnya membawa Kaiju si tersebut keluar angkasa untuk menemui ibunya dan di akhir Rena mulai curiga kenapa Daigo selalu menghilang ketika Ultraman tiga muncul dari berganti Gad sedang menyelidiki kejadian pemadaman listrik secara massal dan mendapatkan laporan seekor monyet yang menggigit kabel di dalam tanah dan gemenggera malu ini berhubungan dengan sel evolu sel yang pernah disinggung pada episode sebelum-sebelumnya si Kaiju monyet tiba-tiba muncul disusul oleh Gatswing yang mengirangnya dan terdengar suara yang ingin menelusuri manusia yang akhirnya terungkap bahwa memang benar Kaiju ini adalah salah satu eksperimen menggunakan sel evolu Kori pun ditugaskan bekerjasama dengan divisi pengembangan sel dimana disana ia dibantu oleh seorang wanita yang sudah pasti kita sudah mengenalnya di salah satu episode sebelumnya yang menyinggung mengenai sel evolu dan dia adalah sayaka teman dari Ryosuke korban sel evolu sebelumnya keesokannya si Kaiju monyet kembali muncul dalam usahanya menyirang divisi pengembangan sel hingga ia berhasil dibekukan untuk sementara waktu Kori yang mendengar bahwa masih ada orang di dalam gedung yang adalah pacarnya sendiri dan sayaka akhirnya masuk menyematkannya sedangkan Kaiju monyet yang telah terbebas dari es dilawan Daigo yang langsung berubah menjadi Ultraman 3 sementara itu Kori berusaha keras untuk menyelamatkan pacarnya dari pertarungan Tija dan si monyet yang dengan tiba-tiba bantuan datang dan ia adalah Ryosuke pria yang sempat menjadi Kaiju karena sel evolu dan telah dikalahkan oleh tiga sebelumnya hingga akhirnya si Kaiju pun dapat dikalahkan tiga dengan membawanya ke luar angkasa hari berganti terjadi penyerangan di tempat pengembangan TPC yang berada di luar angkasa yang hanya mengisahkan satu anggota yang langsung diwawancara oleh para petinggi dimana ia menjelaskan bahwa Kapten Hayate adalah pelaku dibalik semua itu namun Kapten Iruma dan Jenderal Sawai tidak langsung mempercayainya disini terungkap bahwa sebenarnya Kapten Iruma memiliki kedekatan dengan Kapten Hayate dan misalnya Guts malah tidak diizinkan dalam penyelidikan kasus ini namun Iruma nekat mencerai hayatnya sendirian diikuti oleh beberapa anggota Guts lain yang ingin menggantikannya sementara itu tampak Jenderal Sawai serang-serang namun tiba-tiba ia mendatangi Kapten Iruma untuk menurunkannya dari jabatan karena telah melanggar aturan namun Iruma merasa ada yang aneh dengan mereka dan memutuskan untuk menyelidikinya akhirnya tungkap bahwa ada alien yang masuk ke TPC dan menyamar sebagai anggota dari TPC bahkan Iruma yang ketahuan juga terkena serangan mereka tak lama kemudian Iruma datang membawa Kishinaga sebagai Kapten yang baru sehingga Dego yang sudah mengetahui kebenaran dibalik kejadian ini membawa Kapten Hayate ke markas untuk menyelesaikan semua tibuan yang dilakukan alien tersebut menghindari bahwa para alien mencoba untuk kabur Dego langsung berubah menjadi Ultraman 3 untuk mengejarnya dan melawan dua alien raksasa yang tampak bersatu dengan bantuan Kapten Hayate akhirnya kedua alien tersebut dapat tinggalkan hari berganti Dego mengikuti seorang pria misterius dengan mendatangi kantor Suburaya Productions dan ingin menemui Eji Suburaya namun ia mendapat informasi bahwa untuk menemuinya seseorang harus kembali ke tahun 1965 dengan mengejutkan pria itu melakukan perjalanan waktu sehingga Dego melaporkan kejadian itu ke markas dan mendapat inform mengenai Suburaya yang adalah pencipta Godzilla dan beberapa karakter viksilanya karena penasaran Dego kembali ke tempat pria tadi melakukan perjalanan waktu dan malah tersedot ke tempat lain yang ternyata ia juga berpindah ke tahun 1900 di sana Dego malah disangka sebagai kru dalam pembuatan film yang dilakukan Eji Suburaya dan karena melihat pria misterius tadi Dego pun mengejarnya yang akhirnya berhasil kabur malam harinya Suburaya memperhatikan sebuah batu ultra yang ia dapatkan dari alien yang pernah ia temui dan mengaku berasal dari Nebula M78 sementara itu pria misterius tadi memakilkan sekur kaiju dari danau disusul Dego yang berubah menjirai Ultraman 3 untuk menghadapinya nomor karena tiga kesulitan untuk menang Suburaya tiba-tiba memakilkan kekuatan besar dan muncullah Ultraman pertama yang membantu tiga mengalahkan Shikaju dan di akhir tampak para kru film sedang mengerjakan sebuah film yang adalah film Ultraman pertama yang memulai franchise besar ini hingga sekarang dan melambungkan nama Eiji Suburaya sebagai pendiri Suburaya Productions hari berganti Dego kembali mendapatkan penelihatan kehancuran dunia didatangi Reina yang bingung dengan tingkah anehnya Dego tiba-tiba terjadi pergerakan aneh di dalam laut sehingga salah satu anggota TPC pun diluncurkan untuk menyelidikinya yang mana disana ditemukan reruntuhan kuno disusul sekur kaiju yang memiliki kemampuan terbang yang mulai menghancurkan kota Gatsby pun diluncurkan untuk mengatasi kaiju tersebut namun Reina yang memaksakan diri untuk terbang lebih tinggi malah membuat Gatswing milik Dego terkena serangan yang sebenarnya ia ingin berubah menjadi Ultraman 3 namun tidak jadi karena teriakan dari Reina di markas Kepada Iruma menemukan seseorang misterius yang ternyata adalah Yuzare yang mengatakan bahwa Zoigar telah bangkit menandakan bahwa dunia akan didatangi kegelapan dan kehancuran sekali lagi Reina yang ingin terbang lebih tinggi meminta izin untuk mempiloti pesawat yang telah dilengkapi maksimal overdrive namun tiba-tiba ia didatangi Daigo yang menanyakan kenapa Reina terus-terusan menghindarinya dan bukannya menjawab Reina malah pergi meninggalkannya tiba-tiba Zoigar pun dikabarkan telah muncul sehingga Reina bersiap untuk kembali ke medan depur disusul oleh Daigo yang masih terus berusaha membujuknya sementara itu Ori dan Shinjo melanjutkan penyelidikan di bawah laut memperkirakan bahwa rerontuhan kuno tersebut telah berusia jutaan tahun sedangkan Munekata dan Yazumi yang telah menemukan Zoigar duluan langsung menyerangnya tidak mengegak karena kecepatan dan mengegakkan kecepatan God Spin yang kurang unggul Reina dan Daigo pun tiba menggunakan maksimal overdrive menghadapi Zoigar dan mengejarnya menuki ke atas dan lagi-lagi Reina mewasakan pesawat yang ia piloti untuk terbang lebih tinggi Daigo sempat ingin menghentikan Reina dan akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Reina tahu identitas Daigo sebagai Ultram 3 dan kesal karena ia hanya berjuang sendirian tanpa memberitahu orang lain Daigo pun berubah menjadi Ultram 3 From Skytap dianjutkan dengan pertarungannya melawan Zoigar awalnya Daigo kesulitan saat menggunakan From Skytap namun dengan Power Tap akhirnya ia berhasil mengalahkan Kajio tersebut di akhir Reina kembali menemui Daigo yang identitasnya telah terbongkar namun dengan mengejutkan mereka mendapati Zoigar yang ternyata lebih dari satu sedang melakukan penyerangan ke seluruh penjuru dunia kegelapan pun tampak muncul dari tengah laut dimana Hori dan Shinjo yang sedang bertugas melihat penampakan Kaiju beramata merah sementara itu Zoigar yang telah berpencar terus menghancurkan berbagai tempat di pelosok bumi dan mereka setivisi yang tampak mulai dihinggapi oleh kegelapan bahkan sampai mematikan sistem sehingga mereka memutuskan untuk me-evakuasi semua orang menggunakan di tempat lain Hori dan Shinjo ternyata masih bertahan dengan sistem komunikasi yang telah terputus tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Kaiju pemimpin kegelapan dan ia adalah Gata no Zowa situasi di markas pun semakin kacau sehingga semua orang harus segera menuju Ardise mengisahkan Daigo yang mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi dengan mereka dan akhirnya itu lengkap bahwa sebenarnya Kapta Iruma mengetahui identitas Daigo sebagai Ultraman 3 dan melepasnya untuk bertarung lagi sebagai manusia Daigo pun berubah menjadi Ultraman 3 menuju tempat Gata no Zowa berada untuk mengalahkannya sedangkan Ardise akan segera menuju tempat yang aman pertarungan Ultraman 3 melawan Gata no Zowa pun dimulai dan sudah jelas bahwa ini adalah salah satu pertarungan tersulit yang pernah dilakukan Daigo walaupun sudah menggunakan From Power Attack dan menyerang dengan 2 kali finisher Gata tetap kewalahan dengan kekuatan kegelapan sampai pergerakannya dikunci dan diakhiri Gata no Zowa dengan menembakkan energi yang membuat tubuh 3 berubah menjadi batu dimana Rena yang melihat itu dengan spontan meneriakkan nama Daigo di hadapan semua orang dengan serangan terakhir patung 3 pun dijatuhkan ke dasar laut menyisakan semua orang yang menyaksikan kejadian itu dalam upaya memakitkan kembali 3 Yaizumi menyarankan meminta bantuan para seseorang yang pernah melakukan hal tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah Masaki Kego alias Human Host Evel Tia Mayumi dan Profesor Tenggo pun mendatangi Masaki untuk meminta bantuannya Kapten Hayate yang telah kembali ke bumi akhirnya mengetahui bahwa Daigo adalah Tiga dimana ia juga membawa Masaki Kego untuk memakitkan kembali Tia di tempat lain Mayumi serang bersama pria dengan kemampuan luar biasa yang sudah pasti kalian mengenalnya kalau mengikuti cerita ini dari awal dimana kali ini ia membantu banyak orang dengan kemampuannya tersebut dalam upaya memakitkan Ultraman 3 misi pembangkitan pun dilakukan dibantu oleh Kapten Hayate dan juga Masaki Kego serta Kirinomakio yang menyampaikan instruksi dengan kemampuan telepatinya sayangnya usaha mereka diganggu oleh Gatano Zowa sehingga rencana pembangkitan pun berhasil digagalkan namun tiba-tiba tubuh anak-anak dari seluruh penjuru dunia bercaya dan mengirimkannya ke patung Tiga yang akhirnya membuatnya bangkit dengan wujud bernama Glitter 3 pertarungan kembali berlanjut dimana Tiga terus menyerang dengan serangan energi hingga akhirnya Gatano Zowa dapat dikalahkan dan langit kembali cerah seperti semula di akhirnya Dayu kembali menemui anggota Gats yang lain dengan sepatan yang sudah membantu dan seris ini akhirnya ditutup dengan semua anggota Gats yang berfoto bersama